Masyarakat Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara atau KKST bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar halal bihalal yang berlangsung dengan penuh hikmat di gedung serbaguna Masjid Agung Darussalam Serui. Acara halal bihalal ini sebagai bentuk menggalang persatuan dan kesatuan umat dan sarana untuk memupuk hubungan silaturahmi di antara masyarakat KKST yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen. Asesan 3 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Wahyudi Irianto menyampaikan keberadaan KKST sebagai organisasi kemasyarakatan telah dirasakan manfaatnya membantu program-program pemerintah di berbagai sektor pembangunan dalam mewujudkan Yapen yang lebih nyaman, lebih maju, dan lebih sejahtera. Ketua KKST Mudin menyampaikan kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan rutinitas KKST setiap tahunnya serta juga merupakan syukuran setelah satu bulan lamanya berpuasa di bulan Ramadan sehingga perlu bermaaf-maafan dan menyambung ikatan persaudaraan dalam kerukunan kekeluargaan. Kami melaksanakan halal bihalal ini rutinitas kami dari KKST tiap tahun akan melaksanakan halal bihalal dalam program kegiatan kita akan tetapi di dua tahun kemarin terkendala oleh pandemi COVID-19 maka kita tidak melaksanakan. Alhamdulillah tahun ini diberikan kebebasan sudah bisa beraktif kembali maka kita bisa melaksanakan halal bihalal ini. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen Mesa Kamarea Kontributor AY News melaporkan.